Hai cuman male girmandwale so today we going for hunting jadi sebelumnya kita cari rempah-rempah atau bahan-bahan yang akan digunakan buat buat racunnya dulu disini dijelaskan kalau tiap mata panah itu beda-beda fungsinya yang untuk rusak untuk monyet itu beda satu sama lain dan semuanya harus diolasi dengan racunnya dulu sebelum mulai berburu aman lepon cari dedaunan yang akan digunakan untuk berdoa dan juga menaruh sesaji sesaji yang digunakan berupa makanan yaitu sagu yang dipotong-potong setelah didoakan baru diserahkan pada kita untuk kita makan setelah selesai makan sesajian tadi aman lepon berdoa kembali pada daun-daun itu juga yang habis itu ditaburkan ke senjata-senjatanya yaitu panah dan juga ke tubuh kita yang katanya dapat menyamarkan bau kita menjadi lebih natural dan juga mendatangkan roh-roh binatang now let's the hunting begin kita mengikuti aman lepon dan juga bapak berjalan di belakang mereka dan kayaknya mereka melihat sesuatu jadi kita mesti berhenti bentar setelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang sudah dikirmat tadi tapi pada akhirnya kemudian kita tidak dapat apa-apa tapi itu menyenangkan dan sekarang kita akan kembali Hari ini kita makan talas yang sedang dibuat Talas intar dibentuk bulat-bulat dan juga dicampur dengan kelapa Makanya seperti saling itu Terima kasih telah menonton!